Baiklah untuk membagi kelompok secara otomatis dan acak di Microsoft Excel Sebelumnya saya ingin memperlihatkan link untuk mendownload atau mengunduh format atau template ini Jadi Bapak Ibu silakan mengetik di browser pencarian bit.ly garis miring um bagi klp Di sini saya akan memberikan penduan cara mendownload file atau template pembagian kelompok secara otomatis ini Silakan di copy Nanti di kolom deskripsi pada video ini saya juga akan sertakan link untuk mengunduh file ini Silakan nanti sisa disalin Nah kita masuk ke browser pencarian Kemudian link tersebut kita tempel di sini Klik enter Silakan mendownload file ini dalam format Microsoft Excel Cara mendownloadnya silakan klik ini Silakan buka file program acak kelompok ini Nah ini kita sudah membuka format atau template pembagian kelompok yang saya sudah berikan linknya Sebelum kita membagi kelompok klik enable editing Kemudian enable content Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan bagian-bagian pembagian kelompok ini Yang pertama adalah kolom peserta Di sini tempat kita menuliskan nama-nama siswa atau mahasiswa Agar lebih mudah kita cukup meng-copy atau menyalin daftar nama siswa atau nama mahasiswa kita pada file yang lain Kemudian kita tempel di sini Pada kolom yang kedua adalah jumlah anggota kelompok Misalnya dalam satu kelompok itu jumlah anggotanya berapa orang Di sini kita tuliskan berapa jumlah anggotanya Kemudian pada kolom yang ketiga ini adalah Pembagian kelompoknya Di sini nanti akan muncul pembagian-pembagian kelompok Berdasarkan jumlah anggota yang kita inginkan Terus pada kolom yang keempat ini adalah pilihan opsional Misalnya tujuan pembagian kelompok ini adalah untuk diskusi Maka di sini saya sertakan topik-topik materi berdasarkan kelompok masing-masing Terakhir di sini ada dua menu Pembagian kelompok Ketika kita klik ini maka akan terbagi kelompok secara otomatis Dan apabila kita klik ini Misalnya untuk tujuan memanggil siswa secara acak Kita bisa klik ini Jadi format atau template ini bisa digunakan untuk dua tujuan Yang pertama untuk membagi kelompok Dan yang kedua bisa juga dipakai untuk pemanggilan secara acak Di sini saya berikan contoh Saya akan menyalin atau mengkopi daftar nama siswa atau mahasiswa yang saya ajar Sebelumnya ini kita bisa hapus Di sini saya punya daftar nama siswa Kemudian saya salin atau copy Lalu saya tempelkan di bagian peserta atau nama siswa Supaya proses menyalinnya bagus Tidak mengubah format Klik kanan pada cell di bawah peserta Kemudian kita pilih opsi paste ini Nah ini saya lakukan supaya tidak mengubah tampilan dari format Selanjutnya kita masuk pada kolom anggota Silakan masukkan berapa jumlah anggota per kelompoknya Misalnya di sini saya berikan contoh Ada lima orang setiap kelompok Pada materi diskusi ini bisa opsional Nanti silakan bapak ibu menuliskan sendiri Apa topik atau materi-materi setiap kelompok Nah selanjutnya untuk membagi kelompok Silakan klik pembagian kelompok Maka secara otomatis Format ini akan membagi daftar peserta tadi Menjadi enam kelompok Karena jumlah peserta ini ada 30 Saya membagi kelompok setiap kelompok ada lima orang Otomatis akan menghasilkan enam kelompok Misalnya saya ubah anggotanya Sepuluh orang setiap kelompok Saya klik pembagian kelompok lagi Maka menghasilkan tiga kelompok Jika ini masih ingin kita ubah Silakan klik lagi pembagian kelompok Maka akan membagi kembali kelompok secara acak Bagaimana misalnya jika pembagian kelompoknya ganjil Tidak terbagi secara genap Seberikan contoh Setiap kelompok ada tujuh orang Kemudian saya klik pembagian kelompok Di sini terlihat ada empat kelompok Dan ada kelompok lebih Nah ini adalah kelebihan dari Dua peserta tadi Dua peserta ini bisa kita masukkan Kelompok-kelompok mana Yang ingin kita tempatkan Misalnya peserta ini Saya masukkan di kelompok satu Kemudian yang ini Saya masukkan di kelompok yang kedua Ini hanya opsional saja Selanjutnya ini kita hapus Jika misalnya tujuan pembagian kelompok ini Untuk diskusi kelompok Nah silakan kita tuliskan topik-topiknya di sini Misalnya topik satu apa Topik kelompok dua apa Topik kelompok tiga apa Nah setelah kita menuliskan materi diskusinya Kita bisa save as ke dalam PDF File format PDF inilah yang bisa kita bagi kepada para mahasiswa Supaya mereka bisa melihat Dia berada pada kelompok apa Dan materi atau topik diskusinya apa Nah saya kira cukup video tutorial kita pada hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh